Dinas Naga Kerja dan Perindustrian di Senagrin Kaupaten Madiun menggelar acara peningkatan kapasitas sebagai petugas antar kerja dalam kegiatan di daerah Kaupaten Kota Subkegiatan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja di Ruang Rapat Retno Dumilah Kantor DPM PTSP Kaupaten Madiun Hadir sebagai narasumber, Mohamad Usaiin Alim dari Dinas Naga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pengurus Bursa Kerja Khusus atau BKK dari SMK Negeri maupun Swasla yang ada di Kaupaten Madiun perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI dan perusahaan yang ada di wilayah Kaupaten Madiun Kepala di Senagrin Kaupaten Madiun Imam Nurwedi menjelaskan dilaksanakannya peningkatan kapasitas bagi petugas antar kerja ini bertujuan agar para aparatur dalam mengirimkan maupun merikul tenaga kerja bisa dilakukan secara profesional Jadi pada hari ini kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparatur antar kerja sehingga kita harapkan mereka nanti di dalam mengirimkan tenaga kerja atau mungkin merikul tenaga kerja ini dilakukan secara profesional Jadi kegiatan ini kita undang dari tiga unsur ada dari perusahaan kerja khusus ini sebenarnya dari sekolah, SMK kemudian ada perusahaan penempatan penelaga kerja dari P3MI yang ada di Kabupaten Madiun dan juga ada dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Madiun Mohamad Sayin Alim, Narsumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur mengatakan dalam forum tersebut dibahas pengenai peran-peran petugas antar kerja dari masing-masing instansi yang merupakan tanggung jawab bersama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat Pianya berharap melalui forum tersebut bisa saling berkoordinasi satu sama lain sehingga mampu menurunkan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Madiun Karena ini ada tiga perusahaan atau tiga stakeholder yang terlibat perusahaan penempatan luar negeri perusahaan swasta dan juga BKK atau Bursa Kerja Khususus SMK disini ada tiga materi yang dibahas termasuk peran-peran petugas antar kerja di masing-masing instansi yang memang ini juga perlu memang ada yang harus tetap menjadi bersama dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan membuka atau menginformasikan lawangan pekerjaan kepada perusahaan lalu ada BKK yang memang juga harus mencari menempatkan aluminya nah inilah pertemuan yang di form ini kita bisa koordinasi antara satu sama lain perusahaan dan juga kegiatan pertemuan lalu ada perusahaan yang dikerja memang ini sangat apa ya salah satu perusahaan yang memang sangat berhasil resiko begitu jadi kita harus banyak-banyak menginformasikan terdapat kait dengan pelindungan dan proseduran bagaimana si pemberangkatan PPI yang memiliki Ketua BKK Kabupaten Madiun Joko Sesmito mengaku banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dalam kegiatan tersebut BKK diharapkan berbanyak kemitraan dengan instansi lainnya agar tujuan visi dan misi utamanya forum BKK Kabupaten Madiun bisa terlaksana dan bisa tercapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan biaknya juga berharap hubungan kemitraan yang baik ini terus terjalin antara pengurus BKK dan terkait di lingkup Pemkap Madiun dunia industri dan dunia kerja kegiatan yang diadakan Reginasi Tenaga Merja Pak Peminta kita semakin jelas bahwa kita tidak mau sebagai penyumbang pengangguran dari alumi SMK utamanya di Kabupaten Madiun dan dengan acara ini tadi kita membuka ya kakrawala berpikir kita utamanya di teman-teman BKK untuk memperbanyak kerjasama dengan pihak edukar memperbanyak kemitraan dengan instansi agar tujuan misi dan fungsi dari BKK utamanya forum BKK bisa terlaksana dan mencapai hasil semaksimal mungkin seperti diharapkan bersama harapannya dengan pertemuan hari ini kita teman-teman BKK semakin dekat semakin harmonis hubungan kemitraan antara instansi antara edukar instansi dari dari sini bisa mungkin depnaker juga dinas pendidikan atau dinas terkait di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun ini adalah salah satu kemitraan dan yang gak kalah penting yaitu pihak edukar talon pengguna user dari alumni aput sekolah panggung melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat diperoleh data yang akurat antar BKK P3MI dan perusahaan di wilayah Kabupaten Madiun bisa bersinergi bekerjasama dengan baik dan produktivitas dari masing-masing perusahaan bisa semakin meningkat sehingga ke depan bisa menekan angkat tengangguran di Kabupaten Madiun Tim Liputan JTV Madiun